Halo teman-teman, kembali lagi dalam kelas Aljabar Linear Elementor Pada hari ini kita akan membahas topik yang terkait dengan inverse, transformasi linier Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas bersama-sama terkait dengan topik transformasi linier Mulai dari konsep transformasi linier dan juga beserta komposisi transformasi linier Pada pertemuan ini kita akan khusus membahas terkait dengan inverse transformasi linier Oke, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke inverse transformasi linier Kalian coba perhatikan gambar yang ditampilkan Oke, jadi gambar ini mengilustrasikan sebuah titik Kemudian diproyeksikan ortogonal sepanjang sumbu X Oke, jadi semisal sembarang titik X, Y Kemudian ditransformasikan atau diproyeksikan secara ortogonal Jadi secara ortogonal, secara tegak lurus ke sumbu X Diperolehlah bayangannya dengan koordinat X, 0 Oke, jadi gambar ini merupakan proyeksi ortogonal sebuah titik pada sumbu X Oke, seperti biasa kita bisa memandang bahwa proyeksi ortogonal pada sumbu X merupakan sebuah pemetaan Dari R2 ke R2 Dengan tentu saja dengan definisi T untuk sembarang vektor X, Y itu akan dipetakan ke X, 0 Oke, bisa diperhatikan disini X, Y dipetakan ke X, 0 Oke, kita bisa lihat bahwa T itu merupakan transformasi linier pada R2 Oke, bagaimana kita menentukan apakah T tersebut merupakan transformasi linier pada R2 Tentu saja dengan menggunakan definisi transformasi linier pada pertemuan minggu lalu Kita akan bisa menentukan apakah T merupakan transformasi linier atau bukan Yang dalam hal ini T merupakan transformasi linier Ya, secara lengkapnya kita bisa melihat bahwa T X, Y yang menghasilkan X, 0 sesungguhnya merupakan 1 kali X ditambah dengan 0 kali Y Dan untuk komponen yang kedua 0 kali X ditambah 0 kali Y Jadi semua komponen vektor dalam T X, Y merupakan dalam bentuk linier Variable-variable X dan Y Sehingga T merupakan transformasi linier pada R2 Lalu kemudian kalau T merupakan transformasi linier Tentu saja kita bisa menentukan matrik representasinya Oke, dengan cara yang sangat mudah kita bisa tentukan matrik representasinya Tidak ada lain merupakan matrik yang entry-entrynya merupakan koefisien Koefisien dari variable X dan variable Y pada setiap komponen dari T X, Y Jadi kita dapatkan matrik representasi dari transformasi linier T adalah 1, 0, 0, dan 0 Yaitu ini dia 1, 0, dan 0, 0 Jadi itulah matrik representasi dari T yang tidak ada lain merupakan proyeksi ortogonal pada sumbu X Jadi bagian kedua ini, jadi bagian yang kolom dua ini, jadi ini kolom pertama, kolom kedua Itu sudah kita bahas pada minggu lalu Oke, satu lagi mungkin yang belum itu terkait dengan komposisi Ya, berikutnya, apakah ada transformasi linier S yang memenuhi Oke, jadi ini berupa sebuah pertanyaan motivasi Yang memenuhi apa? Yang memenuhi S dikomposisi dengan T Sama dengan T dikomposisikan dengan S Sama dengan merupakan transformasi identitas Jadi transformasi identitas itu serupa dengan fungsi identitas Jadi suatu fungsi atau suatu transformasi yang memetakan suatu vektor ke dirinya sendiri Oke Atau dengan kata lain S adalah inverse dari transformasi linier T Yang dituliskan sebagai S sama dengan T berpangkat min 1 Atau yang dibaca S sama dengan T inverse Jadi dari sembarang transformasi linier yang diberikan Pertanyaannya apakah terdapat suatu transformasi linier yang lain Sedemikian sehingga jika kedua transformasi linier tersebut dikomposisikan Maka hasilnya merupakan transformasi identitas Oke, kita lihat pada gambar ini Jadi kita akan lihat apakah ini merupakan suatu Ataupun apakah transformasi linier T ini merupakan Ataupun memiliki yang namanya inverse Kita coba lihat Ya, misalkan vektor 3,5 Oleh transformasi T Itu akan dipetakan ke 3,0 Ya, sekali lagi 3,5 selalu dipetakan ke 3,0 Ya, kalau T ini mempunyai inverse Berarti kita bisa balik Jadi dari Kalau ini yang namanya domain Kalau ini namanya codomain Jadi setiap domain pasti mempunyai pasangan Karena dia merupakan fungsi Tapi belum tentu Setiap elemen yang berada di codomain Itu mempunyai pasangan di domainnya Contohnya, misalkan Kalau saya tentukan sebuah vektor di R2 Min 1,1 Lalu apakah ada Sebuah vektor di R2 Yang sedemikian sehingga Kalau dipetakan oleh T Itu hasilnya adalah negatif 1,1 Apakah ada? Ya, tentu saja Jawabannya vektor ini Ya, jadi tidak akan ada Vektor yang memenuhi itu Karena apa? Sekali lagi Setiap vektor yang ada di R2 Akan dipetakan ke Suatu vektor yang komponen keduanya adalah 0 Sementara di sini Ya, komponen keduanya bukan 0 Ya, sekali lagi Sehingga vektor tersebut Bisa kita pastikan tidak ada Sehingga apa? Ya, kita bisa Simpulkan sesuatu terhadap Transformasi linear T Yang ini terkait dengan eksistensi inverse-nya Oke Ya, sekarang bagaimana Cara kita untuk menyelidiki Apakah suatu fungsi Ataupun suatu transformasi Mempunyai inverse atau tidak Ya, kita perlu memperhatikan Definisi terkait dengan inverse transformasi Ya, berikut ini akan diberikan Definisi terkait dengan inverse transformasi linear Oke, jadi misalkan T Merupakan transformasi linear Dari Rn ke Rn Jadi, kalau domain dan kodomainnya sama Jadi, bisa disebut sebagai operator linear Istilah khususnya Oke, jadi T adalah transformasi Atau operator linear dari Rn ke Rn Ya, suatu transformasi linear S Dari Rn ke Rn dikatakan inverse Dari transformasi linear T Jika untuk setiap vektor V di Rn Berlaku S komposisi T yang dikenakan pada V Itu hasilnya akan sama dengan T komposisi S Yang dikenakan pada V Hasilnya adalah V sendiri Atau dengan kata lain S komposisi T sama dengan T komposisi S Sama dengan transformasi identitas Oke, jika transformasi linear S itu ada Maka dikatakanlah transformasi linear S tersebut Merupakan inverse dari transformasi linear T Yang dinotasikan dengan T berpangkat min 1 Oke, jadi perlu diberi catatan bahwa Tidak semua transformasi linear mempunyai inverse Ya, contohnya pada slide sebelumnya Mestinya kalian bisa menyimpulkan bahwa Transformasi linear T yang berupa proyeksi ortogonal Pada sumbu X merupakan suatu transformasi linear Yang tidak mempunyai inverse Lalu bagaimana dengan transformasi linear yang seperti ini Misalkan, jadi diketahui T dari R3 ke R3 Dengan definisi yang diberikan sebagai berikut Apakah, pertanyaannya apakah T mempunyai inverse? Ya, ini lebih terkait dengan teknis Bagaimana menentukan inverse dari suatu transformasi linear Jadi sebelum menentukan inverse-nya Perlu diselidiki apakah T mempunyai inverse atau tidak Oke, jadi slide sebelumnya akan memperlihatkan Bagaimana cara kita untuk mengetahui Suatu transformasi linear mempunyai inverse atau tidak Oke, jadi ini tadi definisi dari inverse suatu transformasi linear Jadi ada tiga transformasi di sini Yaitu adalah transformasi T Kemudian transformasi S Dan di sini ada yang namanya transformasi identitas Oke, jadi ada tiga Yang kesemuanya merupakan transformasi dari RN ke RN Ya, jadi pada pertemuan minggu lalu Kita ketahui bersama bahwa setiap transformasi linear Selalu mempunyai yang namanya matrik representasi Oke, kita misalkan matrik representasi untuk transformasi T adalah demikian Jadi kita bisa lihat ukuran matriksnya adalah N kali N Sesuai dengan di mana transformasi linear tersebut didefinisikan Jadi N dan N Oke, dan untuk S Juga kita bisa perhatikan Ini AS merupakan matrik representasi untuk transformasi S Dan kemudian yang terakhir Matrik representasi untuk transformasi identitas Tentu saja sangat mudah atau sangat spesial Ini berupa matriks identitas yang berukuran N kali N Oke, kemudian dari transformasi-transformasi linear ini Dan juga dari matriks-matriks representasi ini Kita bisa menyimpulkan sesuatu Oke Apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan inverse dari suatu transformasi linear Jadi S ini dikatakan inverse dari T ketika berlaku S Komposisi T sama dengan T Komposisi S sama dengan fungsi ataupun transformasi identitas Nah, ini akan sangat erat kaitannya dengan hubungan matriks-matriks representasinya Sesuai dengan sifat yang kita lihat minggu lalu Bahwa S komposisi T itu bisa dibandingkan dengan matrik representasi yang ini Kemudian T komposisi S itu adalah matriks representasi yang ini Dan matriks ataupun transformasi identitas itu matriks representasinya adalah matriks yang ini Oke, jadi bisa kita lihat hubungannya adalah ketika S itu merupakan inverse dari transformasi linear T Akan berlaku A S dikalikan dengan A T sama dengan A T dikalikan A S sama dengan I N Atau matriks identitas yang berukuran N kali N Dari matriks ini, hubungan matriks ini bisa kita simpulkan Yaitu bahwa A S sama dengan A T inverse Artinya apa? Ketika S merupakan inverse dari transformasi linear T Maka akan berlaku hubungan bahwa matriks representasi dari A S itu tiada lain Merupakan matriks representasi dari T di inverse-kan Jadi cukup sederhana sekali cara menentukan inverse dari transformasi linear Oke, sehingga ke semua teknis tersebut kita bisa rangkum dalam teorema berikut Yaitu teorema yang terkait dengan inverse transformasi linear Oke, diketahui T dari Rn ke Rn merupakan transformasi linear Dan A adalah matriks representasi dari matriks transformasi linear T Maka pernyataan-pernyataan berikut equivalent Jadi akan ada tiga pernyataan yang equivalent Yaitu yang pertama, T mempunyai inverse Jadi kalau T mempunyai inverse Jika dan hanya jika determinan dari matriks A A atau tiada lain adalah matriks representasi dari T itu tidak 0 Kemudian pernyataan berikutnya adalah A dapat dibalik atau mempunyai inverse Jadi ketiga ini merupakan pernyataan yang ekivalen Atau bisa dituliskan dengan penghubung dalam logika matematika Yaitu jika dan hanya jika Jadi T mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0 Jika dan hanya jika A dapat dibalik Oke, jadi untuk menyelidiki suatu transformasi linear mempunyai inverse atau tidak Ya, cara yang paling mudah dilakukan pertama adalah Melihat determinan dari matriks representasinya Artinya jika matriks representasinya determinannya adalah 0 Maka dipastikan transformasi linear tersebut tidak mempunyai inverse Jadi kemudian kalau determinannya tidak 0 Maka matriks ataupun transformasi linear tersebut mempunyai inverse Kemudian untuk menentukan inverse-nya Dapat ditentukan dengan mencari inverse dari matriks representasinya Dan kemudian akhirnya dikembalikan Atau dikembalikan dengan definisi transformasi linearnya Oke, untuk lebih jelas pemanfaatan dari teorema ini Kita bisa mencoba sebuah soal Yang terkait dengan inverse transformasi linear Oke, bagaimana kita menentukan inverse dari suatu transformasi linear Oke, saya gunakan soal yang ada di slide sebelumnya Yaitu jika diketahui T dari R3 ke R3 dengan definisi seperti berikut Lalu pertanyaannya adalah Selidiki, apakah transformasi linear T mempunyai inverse atau tidak Oke, seperti yang saya sampaikan tadi Yang perlu dicari terlebih dahulu adalah Apakah T mempunyai inverse atau tidak Oke, jadi ini erat kaitannya dengan determinan dari matriks representasinya Oke, jadi pada bagian pertama kita akan menentukan dua langkah Yaitu bagaimana menentukan matriks representasi dari T Dan kemudian bagaimana menentukan determinan dari matriks representasinya Oke, untuk matriks representasi dari T Dengan sangat mudah kita tentukan Tidak ada lain adalah matriks yang berukuran 3x3 Yang mana setiap barisnya merupakan koefisien Koefisien dari x, y, dan z Oke, jadi ini adalah matriks representasi dari T Jadi baris 1 itu adalah 1-23 sesuai dengan ini 1-23 Baris kedua itu adalah 1-1-1-1-1-1 Dan baris ketiga itu adalah 2-3-1 2-3-1 Oke, langkah pertama dengan mudah kita bisa lakukan Langkah kedua bagaimana kita menentukan determinan matriks A Oke, menentukan determinan Ini sudah kita pelajari di bab determinan matriks Sangat mudah sekali kita bisa hitung Determinan matriks A Itu dengan sangat cepat kita bisa hitung hasilnya adalah negatif 1 Di mana negatif 1 ini tidak 0 Oke, sampai sejauh ini kita bisa menyimpulkan bahwa Transformasi linear T mempunyai inverse Karena determinannya tidak 0 Atau karena determinan dari matrik representasinya tidak 0 Oke, lalu langkah berikutnya adalah bagaimana menentukan inverse dari transformasi linear T Oke, dari sini juga ada 2 langkah Yaitu adalah kita perlu menentukan inverse dari matrik A Dan yang kedua kemudian kita kembalikan dari inverse ke bentuk definisi transformasi liniernya Oke, untuk menentukan inverse dari matrik A Oke, ini bisa kalian hitung dengan menggunakan beberapa cara yang sudah kalian pelajari Yaitu bisa saja dengan menggunakan operasi baris elementer Atau bisa menggunakan adjoin atau ekspansi cofaktor dari matrik A Oke, saya menghitungnya dengan sangat cepat Saya peroleh inverse dari matrik A Itu adalah suatu matrik yang berukuran 3x3 dengan entry baris pertama 2, min 11, 5 Entry baris kedua, min 1, 5, min 2 Entry baris ketiga, min 1, 7, dan min 3 Oke, nanti kalian silakan bisa periksa sendiri apakah benar matrik ini merupakan inverse dari matrik A Oke, dan langkah terakhir tinggal kita mendefinisikan aturan dari T inverse-nya Ini juga sangat gampang Kalau tadi menerjemahkan dari T ke matrik representasinya Kemudian kalau ini dibalik menerjemahkan dari matrik representasinya ke transformasinya Oke, ini juga akan sama Jadi baris pertama ini adalah menjadi komponen pertama dari aturan T inverse-nya Bisa kita lihat T inverse X, Y, Z Berarti ini adalah 2x, min 11, Y, plus 5, Z Jadi komponen pertama Yang baris kedua akan menjadi komponen kedua Yaitu min X, plus 5, Y, min 2, Z Dan begitu juga untuk baris terakhir Yaitu kita peroleh min X, plus 7, Y, min 3, Z Sehingga ini adalah definisi untuk inverse dari transformasi linear T Oke, kita sudah mendapatkan inverse-nya Dan di slide berikutnya kita akan memeriksa apakah benar Definisi ini, definisi untuk T inverse ini benar Merupakan inverse untuk transformasi linear T Kita akan memeriksanya dengan mengkomposisikan T dengan T inverse Oke, jadi slide sebelumnya kita punya bahwa ini diketahui di soal Ini adalah definisi untuk transformasi linear T Dan kemudian ini adalah hasil kita Yaitu T inverse Kita akan periksa apakah T komposisi T inverse Maupun T inverse komposisi T Hasilnya merupakan pemetaan identitas Oke, yang pertama ini adalah T komposisi T inverse Yang dikenakan pada X, Y, Z Oke, kita bisa menggunakan definisi komposisi T ada lain adalah T yang dikenakan pada T inverse Ini adalah definisinya ini Sehingga menjadi domainnya untuk fungsi T Oke, fungsi T definisinya seperti ini Kemudian disubstitusikan Untuk komponen pertama itu adalah X, min 2, Y Kemudian plus 3 Z Znya ini, baris kedua dan baris ketiga Ini kita bisa hitung Untuk X-nya adalah 2X plus 2X berarti 4X Min 3X berarti 4X min 3X adalah X Kemudian min 11Y Kemudian min 10Y Itu adalah min 21Y dan plus 21Y berarti 0Y Kemudian Z 5Z plus 4Z itu adalah 9Z Dikurangi 9Z yaitu artinya plus 0Z Jadi komponen pertamanya hanya X Ya, ini juga bisa kalian periksa Komponen kedua itu bisa dipastikan Y Dan komponen ketiga itu kalian bisa periksa Hasilnya adalah Z Ya, begitu pula untuk T inverse komposisi T Yang dikenakan pada X, Y, Z Ini kalian bisa periksa definisi komposisinya Ternyata juga sama Menghasilkan X, Y, Z Oke, ini artinya apa? Ini artinya adalah T komposisi T inverse Yang dikenakan X, Y, Z Sama dengan T inverse komposisi T Yang dikenakan pada X, Y, Z Sama dengan X, Y, Z sendiri Jadi, hasilnya merupakan transformasi identitas Jadi, kesimpulannya adalah Memang benar bahwa definisi ini Definisi T inverse ini Merupakan inverse dari transformasi linear T Oke, jadi demikian Penjelasan terkait dengan inverse transformasi linear Beserta cara untuk memeriksa Apakah suatu transformasi linear Mempunyai inverse atau tidak Jika mempunyai inverse Sudah diberikan juga Bagaimana cara menentukan inverse-nya Oke, semoga materi hari ini Bisa dipahami dengan baik Silahkan kalian pelajari lebih cermat lagi Semoga dapat bermanfaat untuk kalian Oke, di akhir Saya sampaikan Terima kasih dan semangat Untuk belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!